Halo teman-teman Libra, apa kabarnya? Ini reading kamu untuk Februari 2022 dan Happy Full Moon by the way, Full Moon in Cancer 17 Januari, karena aku readingnya ini malam ini ya untuk kebetulan buat yang Libra jadi aku tadi udah meditasi juga sih cleansing my energy dan oke ini general reading ya karena kalau misalnya personal kan itu aku sama kalian itu beda ya jadi kalau untuk general ini kayak energinya Libra dan ini untuk sun moon rising cuman kalau untuk yang paling tepat itu biasanya ascendant atau rising sama moon kalau sun itu juga bisa sebenarnya sih sangat terpengaruh tapi kalau yang paling gitu ya karena kan kalau ascendant itu fisik kita dunia kita gitu oke so aku ambil the energy of this reading dulu pasang untuk Libra ya bulan Februari ini apa sih santai aja santai aja yang mau keluar ini nih mau keluar dari tadi nih oh my god the crumble lane what are you clinging onto ini orang-orang Libra sedang terguncang dan akan diguncang no it's not a bad way bakal ada perubahan besar ini kalau tarot itu mirip apa sih namanya the tower moment mungkin kalian ngerasa sekarang tuh di hell atau neraka tapi sebenarnya bakal ada keindahan di luar sana ini kalian tuh orang-orang yang sedang stress gila ya maksudnya the dark night of the soul ini orang-orang mau awakening ini walaupun kalian udah awakening ya congratulations naik level lagi bakalan dibuka lagi jalannya karena yang namanya spiritual journey itu ya dia tidak akan linear dan tidak akan stagnan dia pasti naik turun naik turun tapi tetap kalau ditarik garis panjang itu kita bakal tetap atas sih sebenarnya apa sih namanya ascending ya oke right dan aku ambil tarotnya ya for the libra people libra ini energinya energi udara nih alamannya cuman kalian suka galau itu ya karena kalian baik sih orangnya very fast ace of wands awal yang baru semangat baru ide baru February itu bakal muncul berapi-api ya kreativitas oke ya action ini apinya kuat banget mungkin kalian mempunyai chart api atau kalian berhubungan dengan orang yang kuat apinya three of wands jadi ini kalian sudah mulai menjalankan rencana kalian udah mulai melakukan aksi lah gak cuman mikir doang gitu and that's good karena percuma ya kita mikir aja tapi gak action page of wands are you kidding me ini energi apinya kuat banget area sagitarius leo people ini ya kalian masih baru banget sih new energinya energi baru muda semangat gitu ya ini kreativitas sih kalaupun bukan kreativitasnya muncul tapi sih ini ya oh cuan cuan dan juga ini yang deket sama kalian itu kalau gak tipenya tipe anak-anak kalian itu bukan checklist ya aku bilangnya tapi playful seperti anak-anak bukan berarti kalian itu tidak dewasa cuman kalian lebih playful aja kalau orang dewasa kan lebih you know kalem halus santai tenang kalau anak-anak atau remaja yang sejenisnya kan pasti bakal berapi-api kayak ngegas gitu ya ace of cups iya untuk percintaan yang jomblo nih kemungkinan bakalan ada yang baru kalau yang sudah berkeluarga kemungkinan agak ada goyangan sedikit aku gak tau kenapa but that's yang aku rasa ya that's how I feel guncangan dikit biasalah tapi bukan berarti kalian harus gimana ya so new love is coming in kalau kalian yang jomblo nih Februari iyalah bulan-bulan cinta ya tapi aku gak merayakan valentine's day sih karena menurut aku tiap hari-hari cinta ya everyday is love day look at you two of cups ini yang suka sama kalian suka sama kalian energinya mungkin tidak sekuat the lovers ya tapi ini mirroring energy jadi ketika kalian suka dia dia suka kalian ketemu deh jiwa vibrasi energi wah ini wah libra banget nih six of tentacles maksudnya memang sih ini tanah ya tapi ini seperti timbang-menimbang beri take and give gitu loh jadi kalau mungkin selama ini kalian hanya memberi ya cobalah terima jangan memberi terus capek loh atau jangan terima terus harus balance lah it's not easy i know tapi ya coba aja lebih balance di bulan februari ya kalau ada rezeki lebih ya sedekah aja nine of cups sama ten of ones ada yang baru putus cinta juga berharap akan ada cinta baru macam-macam nih ceritanya bulan februari untuk libra ya aku gak tau kenapa tapi kalian ini ngerasa aku ngerasa kalian sudah di puncaknya ini sih di crumbling tadi tuh tadi kalian tuh sudah menahan segala emosi kalian ini emosi dendam benci marah gitu ya capek jadinya gak tau ada aku ngerasa ini beban hati kalian tuh oh buset ya guys seven of ones hati-hati dengan orang yang kira-kiranya mau ambil advantage aja keuntungan ini orang-orang yang mau manfaatin kalian mungkin di kantor atau di percintaan pokoknya energi-energi sneaky kayak gini aware aja bukan kita curiga sama orang tidak but just be aware more libra ya oke tapi jangan dendam ya lepaskan pokoknya PR kita 2022 ini melepaskan yang harus dilepaskan tuh the high priest just look at you dan seven of wands ini energi apinya gila banyak banget kalian libra dan kalian ini sebenarnya orang-orang yang tercerahkan ya dalam artian kalian sebenarnya highly intuitive juga nih mungkin kalian tidak sadar dengan gift kalian sebenarnya kalian itu bisa ngelihat ya karena kalian libra ya maksudnya penuh judgment kalian bisa ngelihat hitam dan putih kayak gitu sebenarnya kalian bisa cuman kalian itu kurang bisa memilih itu kita gak bisa sih dua-duanya ambil sesuatu bukan harus memang you know bukan sacrifice sih cuman you know what I mean ya harus kita gak bisa duduk di dua korsi bersamaan CLE you know kita tidak bisa duduk di dua korsi bersamaan kita bisa duduk di dua korsi tapi waktunya beda kan jadi kurang lebih seperti itulah filosofinya ternyata ternyata guys you guys will be happy abundance after all this shit gitu ya ternyata kalian itu akan mendapatkan kebahagiaan kalian akhirnya like a fucking finally aduh sorry ya ya gitu like this cursing tapi maksudnya aku excited kayak gitu emang so ya itu sih buat libra yang jadi biar kata kamu ngerasa everything is crumbling atau everything itu kayak acak adut berentakan gelap petir storm like make you crazy kayak gini ya make you crazy like this and crazy like this tapi sebenarnya itu udah perjalanan spiritual kalian oke so gitu aja dulu untuk libra thank you for watching i'll see you in my next videos and also remember check your moon sight dan racing sight bye bye i'll see you Terima kasih.